Yang pasti pemain-pemain sudah bermain baik, kalau kita lihat hari ini juaranya Australia, kita kalah dari Australia, Thailand nomor 2, tapi kalau saya boleh yakini, kita tidak kalah kelas sama mereka. Dan kalau kita lihat tadi kemenangan 5-0 dengan Vietnam adalah hal yang membuktikan memang kita tidak kalah kelas. Ya cari lagi striker lainnya, tapi mencari striker ini kan susah banget ya, jangankan di kompetisi domestik yang bisa cetak banyak gol, tapi juga di luar negeri ini sulit. Jadi memang saya pikir tidak ada salahnya juga jika nanti PSSI, yaudah kalau memang ada 2 pemain yang available di posisi striker, ya 2 pemain tersebut yang dinaturalisasi, kemudian ada semacam kompetisi juga di lini depan. Karena sekarang kan kalau di lini pertahanan kompetisinya sudah luar biasa, ada Rizky Rido, ada Jordi Ahmad, ada Sandy Walsh, ada Nathan, ada Jay Itses, ada Kelvin Verdong, ada pemain-pemain lainnya lah, seperti Asnawi, seperti Pratama Arhan, yang bisa bermain. Jadi kompetisinya di belakangnya sudah banyak, tapi di depan, kalau teman-teman perhatikan, pilihan bagi Shintang itu terbatas. Nah seandainya nih, saya kan membicarakan seandainya, bukan pasti, PSSI memilih 2 pemain keturunan Indonesia di posisi striker, itu akan lebih baik. Jadi biar saja mereka berkompetisi di depan. Memang sih banyak yang akan kembali memperdebatkan, waduh ini nanti chance untuk para pemain lokal tertutup, ya nggak mungkin dong. Kalau ada pemain kita yang bermain di dalam negeri ini bagus, ya kenapa nggak? Mereka juga dimainkan, seperti Rizky Rido. Stabil kan performanya. Pratama Arhan kalau dimainkan, oke. Kalau main sebagai pemain pengganti juga bagus, Asnawi juga bagus. Jadi selama bisa perform, menurut saya nggak ada masalah. Nah yang kita bisa melakukan yang terbaik, lawan Bahrain dan China, China. Tapi itu juga tidak bisa ketakutan. Oh tidak gampang, tidak gampang. Kita boleh bisa bilang-bilang, oh bisa kita ambil, tapi di lapangan berbeda. Bahrain juga mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pelatihnya baru, pelatihnya kuasa juga. Mereka juga tahu begini, waduh. Ah kita dari Indonesia, kita ambil poin. Semua kan begitu, kita ambil poin lawan Indonesia. Bahrain juga kan begitu. Tapi mereka tahu juga, bahwa kita sudah berubah, sudah maju dengan pesat. Di tangan STY. Mereka tahu itu, termasuk Jepang, termasuk dengan Arab Saudi dan Australia. Australia mengalahkan kita, oke, 4 gol ketika dia 16 besar. Tapi Australia juga, pasti akan mengeluarkan, jangan menganggap enteng. Karena pemain-pemain yang ada di Piala Asia kemarin di Qatar, berbeda dengan Indonesia sekarang. Iya, betul. Ketika kita ketambahan dengan Jai Itses, bermain Karim Ferdong, Tom Hai, ada Ragnar Orat Mangun. Tentunya ini berbeda. Dan kita sudah lihat, bagaimana Vietnam kita kelari dua kali, oke, Vietnam di level Asia. Kemudian Filipina, tapi mereka sudah memantau bahwa perubahan itu bahaya. Kalau kita punya pemain ketambahan 4-5 pemain lagi, Boy, itu yang ditunggu oleh banyak orang. Di putaran ketiga, seandainya Martin Pais kelar, selesai di cas, dan dia boleh bisa main di bawah mistar, kan akan menambah kekuatan lagi. Satu catatan, kemarin saya lihat Tom Haiya ya. Tom Haiya cetak gol, coba lihat, saya rasa ekspresi wajah dia itu. Semua orang bisa merasakan bahwa dia sangat tersentuh sekali dengan momentum itu. Apakah itu bukan sebuah bukti bahwa nasionalisme, rasa bangga terhadap bangsa yang dia belai itu ada di dia. Makanya menurut saya, itu sebuah momentum yang sangat unik ya. Dan saya biasanya kalau saya nonton, saya suka lihat detail-detailnya. Makanya menurut saya itu adalah sebuah momentum yang luar biasa yang orang-orang di Indonesia tidak pernah bicara tentang itu. Tapi menurut saya itu adalah sebuah momentum yang sangat istimewa sekali, terutama kepada anak-anak naturalisasi. Karena dia menurut saya, mungkin, sama dengan putra bangsa yang lahir di Indonesia juga. Karena itu juga ada sebuah kebanggaan yang luar biasa, makanya kalau saya, seharusnya hal seperti itu juga dihargai-lah, diberi apreciasi, ya. Ya, aku ingatau proses bagaimana, bagaimana mereka jadi orang-orang di Indonesia, atau apa kalau ada orang atau tidak ada orang, tapi kalau saya lihat ekspresi itu, menurut saya itu adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa sekali, dan sangat menentu hati sekali. Ini soal pendekatan ya, soal gaya. Kalau saya lihat, Tova Arianto sejak awal mengadopsi gaya dari Sintayong. Nah, ini menarik. Berarti artinya banyak yang dia serap dari Sintayong, kan? Ya, tapi apakah itu sejalan atau tepat pendekatan itu kan butuh pengujian, gitu. Apakah dia harus plek-ketiplek mengadopsi gaya Sintayong, atau dia jadi Nova Arianto? Maksud saya, Fahri jadi Fahri Husaini, Bima Sakti jadi Bima Sakti, dan mereka berhasil lah. Berhasil dalam konteks AFF, mereka membangun tim, meramu tim, dan sekarang beberapa pemainnya kan naik level, gitu. Dari generasi Fahri ke senior, dari generasi Bima ke U20 sekarang, kan? Nah, maksud saya pendekatannya. Sejak awal kan saya lihat Nova ini mengkritisi banyak hal-hal dasar, gitu. Yang menurut saya, apakah pendekatan itu, kalau kita mau berdebat, berdiskusi, Perlukah dia umbar ke media, atau dia kerjakan aja, gitu, gitu kan? Waktu itu kan banyak di media, di awal-awal seleksi, kan? Passingnya lah, apanya, apanya, gitu. Menurut saya kerjakan aja, gitu. Talent yang ada itu poles aja, gitu. Kerjakan aja. Jadi kalau saya lihat, mungkin ya ini pengalaman buat Nova pertama kali, gitu. Tapi apakah karakternya sudah mumpuni? Apakah dia tepat menangani usia muda? Karena menangani senior sama usia muda kan berbeda. Pendekatannya harus berbeda, gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan Gon, memberikan pujian kepada Sin Taeyong yang berhasil membangun Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Dia pun berharap, Malaysia juga bisa mengikuti jejak skuad Garuda. Memang, Sin Taeyong belum memberikan trofi untuk Timnas Indonesia. Dia hanya pernah membawa Indonesia ke dua laga final, Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23-2023. Meskipun belum ada trofi, beberapa capaian penting mampu dicatat Sin Taeyong seperti lolos Piala Asia U20-2023, lolos Piala Asia 2023, lolos Piala Asia U23-2024. Terbaru, Timnas Indonesia mengejutkan Asia dengan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian mencapai fase knockout Piala Asia, lolos semifinal Piala Asia U23, dan menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia dari peringkat 173 ke 134. Kim Pan Gon memuji strategi yang dilakukan oleh Sin Taeyong dan PSSI yang tidak asal-asalan memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa dan berlabel Great Akini menjadi pilihan dari PSSI dan STY. Hal itu terbukti dengan dipilihnya Tom Haye, J.I. Zes, Ragnar Orat Mamun. Hal itulah yang dianggap menjadi salah satu kunci meningkatnya performa Timnas Indonesia saat ini. Pan Gon menyebut salah satu langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas Malaysia adalah mengambil pemain keturunan Malaysia yang berlaga di Eropa. Kenyataannya, sepak bola di Malaysia. Saya melihat situasinya cukup sulit tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu diperhitungkan di sini. Kata Kim Pan Gon dikutip dari laman makan bola, baru-baru ini. Upaya lainnya mungkin kita bisa mencontoh cara pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain hibrid atau legasi. Tapi bagi saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, jelasnya. Kim Pan Gon juga menegaskan jika Timnas Indonesia akan menjadi tim terbaik setelah berbagai upaya yang sudah mereka lakukan selama ini. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan tetapi Malaysia harus menantang mereka, kata Kim Pan Gon. Berita selanjutnya, program naturalisasi Timnas Indonesia kena sindir legenda Singapura, tak akan lolos ke piala dunia jika. Salah satu pemain legenda Singapura memberikan pernyataan yang secara tidak langsung juga menyindir program naturalisasi Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia dibawa asuhan Sinta Eeyong diperkuat oleh segudang pemain naturalisasi bekualitas. Tak dapat dipungkiri, kekuatan Timnas Indonesia memang meningkat pesat sejak dilatih oleh Sinta Eeyong dan kedatangan pemain-pemain naturalisasi. Berbeda dengan program naturalisasi pemain yang dulu pernah dijalankan, kini Timnas Indonesia lebih berfokus pada pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Sehingga tidak heran jika kini permainan Timnas Indonesia sudah seperti klub-klub di Liga Eropa. Namun legenda Singapura, Fandi Ahmad justru memberi pernyataan yang seolah menyindir program naturalisasi Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Vietnam Sing News, Fandi Ahmad menyampaikan pandangannya tentang peluang negara-negara Asia Tenggara untuk bisa melaju ke piala dunia. Kemudian Fandi Ahmad menyinggung program naturalisasi yang kerap dilakukan negara-negara Asia Tenggara, termasuk diantaranya adalah Timnas Indonesia. Saya tidak mengatakan itu cara terbaik bagi tim untuk berpartisipasi di piala dunia, ujar Fandi Ahmad seperti dilansir teponenews.com dari media Vietnam Sing News. Walau begitu, secara sekilas memang program naturalisasi bisa mendorong peningkatan kualitas Timnas. Namun penggunaan pemain naturalisasi akan membantu meningkatkan kualitas Timnas, kata legenda Singapura. Menurut Fandi Ahmad, keberadaan pemain naturalisasi tidak akan cukup bagi Timnas untuk menuju piala dunia jika tidak diimbangi dengan pembenahan kompetisi domestik. Legenda Singapura tersebut mengajak untuk melihat bagaimana Korea Selatan dan Jepang dalam membangun kompetisi domestik. Fisik dan intensitas pemain Jepang dan Korea Selatan sangat berbeda dengan pemian di Asia Tenggara, ujar Fandi Ahmad. Belum lagi teknik mereka juga luar biasa, mereka juga punya banyak pemain yang berlaga di Eropa, bermain di turnamen top dunia. Setiap tahunnya kompetisi sepak bola di negara-negara tersebut terus berkembang, lanjutnya. Maka dari itu, bagi Timnas Indonesia Asuhan Sinta Eyong sebaiknya jangan hanya mengandalkan pemain naturalisasi, melainkan juga perlu melakukan pembenahan mendasar pada kompetisi domestik. Berita selanjutnya, terungkap tiga pemain baru yang bakal dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Terungkap sudah tiga pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia U20. Satu di antaranya adalah Hinoke Mauresmo Johannes Jacob Denny Silvinho. Mauresmo Hinoke pernah membela Timnas Indonesia U20. Bersama tiga pemain keturunan lainnya, ia diseleksi oleh pelatih Garuda Muda, Indra Shafri, di Tulon Cup 2024. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain Timnas Indonesia U20 yang paling menonjol di Tulon Cup 2024. Penampilannya kerap mendapatkan sanjungan dari netizen. Selain Mauresmo Hinoke, tiga pemain diaspora lainnya yang dicoba Indra Shafri di Timnas Indonesia U20 dalam Tulon Cup 2024 adalah Dion Marks, Sem Eiffel, dan Tim Geipens. Dua pemain lainnya yaitu Dion Marks dan Tim Geipens. Dari empat pemain itu, tiga di antaranya akan dinaturalisasi PSSI, kecuali Sem Eiffel. Hal ini diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki Iskandar. Berarti, selain Mauresmo Hinoke, tiga pemain yang bakal diproses untuk menjadi warga negara Indonesia WNI adalah Dion Marks, yang berposisi sebagai back kiri dan back tengah Tim Geipens. Yang tiga nama yang kita lanjutkan, kalau Jens Raffen kan sudah beres, itu ada Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Geipens, tutur Ahmed Zaki kepada wartawan. Itu tiga posisi berbeda yang direkomendasikan untuk dilanjutkan dan perkembangannya mereka berkarya di Belanda atau di luar negeri. Masing-masing itu lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, imbuhnya.